Intro Kebersamaan PSIS Semarang dan pemain sayap kanan Komarodin resmi berakhir. Kedua belah pihak telah sepakat mengakhiri kerjasama yang telah berlangsung selama 4 tahun. Chief Executive Officer CEO PSIS Yoyo Sukawi menjelaskan bahwa kedua belah pihak sudah menemui kata sepakat dalam mengakhirkan kerjasama. Mewakili manajemen PSIS, Yoyo Sukawi mengucapkan terima kasih atas dedikasi dari pemain asal kendal ini selama 4 tahun membela Laskar Mahesa Jenar. Komarodin sendiri bergabung bersama PSIS sejak kompetisi Liga 1 tahun 2018 lalu. Saat itu, ia bergabung setelah sebelumnya membela Persegres Gresik di Liga 1 2017. Sebelumnya, PSIS Semarang juga melepas gawang Jandia, Eka Putra, dan gelandang bertahan Finky Pasamba. Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri kontrak dan tidak bekerja sama lagi di kompetisi Liga 1 2022-2023. Finky Pasamba hijrah ke sesama klub Liga 1 Bayangkara FC. Karena masih terikat kontrak, Bayangkara FC memberikan fee transfer ke PSIS yang nominalnya disepakati hanya diketahui oleh kedua belah pihak klub. Atas nama manajemen PSIS menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi para pemain, serta mendoakan supaya selalu diberi kesehatan dan kesuksesan di labuhan barunya. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!